Pada soal kali ini, kita akan menghitung nilai luas daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir itu yang ini. Oke ya, berarti pertama-tama kita perlu mencari tahu dulu nih, ini tuh fungsi apa, efeknya apa. Oke, nah patikan, di bawah sudah saya gambarkan sumbu X dan sumbu Y, lalu ada garis biru nih, yang memotong sumbu Y di titik A, dan memotong sumbu X di titik B. Nah, ini persamaan garisnya adalah A dikalikan X ditambah B dikalikan Y sama dengan A kali B. Sehingga yang ini persamaan garisnya adalah 3X ditambah 6Y sama dengan 3 kali 6, yaitu 18. Oke, ini bisa kita bagi 3 semua, jadi X tambah 2Y sama dengan 6. Oke ya, apabila kita pindah ruaskan, maka kita akan peroleh Y sama dengan 6 dikurangkan X dibagi 2. Oke, atau 3 dikurangkan setengah X. Sehingga sekarang kita tahu nih, FX-nya itu adalah 3 dikurangkan setengah X. Oke, nah sekarang kita akan menghitung luasnya. Nah, rumus luas daerah adalah integral batasannya A sampai B dari fungsinya FX DX. Oke, maka kita peroleh luasnya sama dengan integral, karena batasnya nih dari 4 sampai 5, maka ini 4, ini 5. Oke ya, fungsi FX-nya adalah 3 dikurangkan setengah X DX. Oke, sekarang kita integralkan integral dari 3 DX adalah 3X, dikurangkan setengah, dikali integral dari X DX adalah setengah X kuadrat. Oke ya, ini dari 4 sampai 5. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara integralnya, kalau integral dari X pangkat N DX, ini sama dengan 1 per N plus 1, X pangkat N plus 1. Gitu ya, maka dari itu kalau X kan pangkatnya 1, jadinya 1 per 1 tambah 1, yaitu 2, dikalikan X pangkat 1 tambah 1. Maka ini kita dapat X kuadrat. Oke ya, sehingga sekarang kita masukkan batas atasnya nih. Kita masukkan X-nya 5, berarti 3 kali 5, 15, dikurangkan setengah kali setengah kali 5 kuadrat, yaitu 2, 5 per 4. Oke, kita kurangkan dengan kita yang masukkan batas bawahnya, kita masukkan 4. 3 kali 4, 12, dikurangkan setengah kali setengah kali 4 kuadrat, yaitu 4. Oke ya, berarti kita punya di sini 15, dikurangkan 2, 5 per 4, dikurangkan, 12 kurang 4 adalah 8. 15 kurang 8 adalah 7. Oke, kita samakan penyebut, 7 itu adalah 28 per 4. Oke, jadi 28 kurang 25 adalah 3. Kita peroleh 3 per 4. Oke, jadi kesimpulannya, luas daerah yang diarsir, itu nilainya adalah 3 per 4 satuan luas. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.